Bagaimana cara merawat babi grower? Ya, sebut peternaknya budiman. Ada beberapa periode kehidupan daripada ternak babi sejak dia lahir. Periode pertama namanya periode prestater. Prestater itu dihitung sejak seekor babi dilahirkan sampai dengan dia berusia 21 hari. Pada saat periode prestater kehidupan daripada babi hanya bergantung kepada air susu induk. Setelah berumur 21 hari sampai dengan berumur 60 hari, babi memasuki periode prestater. Pada saat babi memasuki periode prestater kehidupannya bergantung pada dua hal pokok. Sebagian bergantung pada air susu, sebagiannya lagi bergantung pada pakan yang kita berikan. Setelah berumur 60 hari, mulai dari hari ke-61 hingga nanti hari ke-120, babi memasuki periode grower. Periode pertumbuhan. Ini di tempat kami, saat ini sisa dua ekor babi grower. Yang satu ini. Yang satunya ada di sebelah. Yang ini. Berumur 60 hari lebih. Kita perhatikan fisik mereka sekarang. Ya seperti ini. Ketika periode starter berakhir, kami timbang. Beratnya yang ini 24 kilo. Yang satu juga sama. 24 kilo, beda tipis saja. Saat ini, dengan kondisi seperti ini, kalau kita timbang, berat pasti lebih dari 30 kilo. Pasti sekali. Karena ya, mengapa kami bisa katakan pastinya? Karena kami sudah biasa menimbang babi seperti, dengan kondisi fisik seperti ini. Nah, begitu juga yang ini sebelah babi grower. Beratnya pasti sama. Sudah lewat dari 30. Kilau. Apa yang harus kita lakukan? Supaya babi bisa cepat bertumbuh. Sehingga berat, ya bisa seperti ini. Kami targetkan ketika nanti, prode grower berakhir umur 120 hari, tepas 4 bulan, beratnya sudah bisa sampai 50 kilo. Bila perlu, ya 60 kilo. Memang perjuangan sangat berat. Tetapi kalau betul-betul maksimal, ya bisa terjadi. Apa kuncinya? Supaya yang kita harapkan itu bisa terjadi. 4 bulan, berat sudah bisa 50-60 kilo. Nomor 1, sobat peternak yang berhati. Tidak ada cara lain. Tidak perlu pakai obat penggemukan babi. Bilang ada obat penggemukan babi itu sia-sia. Komor kosong itu, itu bahasa iklan, bahasa promo. Yang membuat babi itu bisa cepat gemuk. Itu makanan. Nomor 1, bukan obat. Obat itu pemicu. Vitamin itu pemicu. Suplemen itu pemicu. Probiotik itu pemicu. Bukan faktor utama. Faktor utama itu makanan. Makanan harus benar-benar dipastikan bergisi. Ternak babi, grower yang ada di tempat kami ini sehari-hari. Ya, kami mencampur pakannya. Ada 3 jenis. Yang pertama, berupa BBO. BBO. Yang ada di dalam itu BBO. Berubah bahan organik. Pakan alternatif. Yang saya ajak kami buat untuk meminimais. Mahalnya harga pakan. Yang berikut lagi. Yang kami berikan yang ini. Di dalam bentongan seperti ini. Ini pakan yang kami campur sendiri juga. Pakan terpenak. Dari berbagai jenis bahan. Kadar portainya cukup tinggi. 16 persen. Kalau BBO, Kadar portainya juga cukup tinggi. Tapi tidak sampai 16 persen. Paling ini ya sekitar 14-15 persen. Sedangkan babi grower. Babi grower seperti yang sudah diperlihatkan tadi ini. Seperti dia cepat tumbuh cukup besar. Membutuhkan pakan dengan kadar portain. Paling rendah 18 persen. Paling rendah 18 persen. Yang sudah pasti tadi. Sebut peternak. BBO yang ada dalam drum ini. Kadar portainya sekitar 14-15 persen. Lalu yang ini. Pakan terpenak. Kadar portainya 16 persen. Jadi belum sesuai dengan standar kebutuhan daripada babi grower. Oleh sebab itu ya. Kami harus meracik tambahkan bahan pakan lain lagi. Yang ini. Pakan EGP. EGP 702. EGP 702 ini kadar portainya cukup tinggi. 18 persen lebih. Mungkinlah 20 persen juga. Kami tidak terlalu menghafalnya. Itulah sebabnya. Kami harus menggunakan pakan EGP ini. Dicampur dengan pakan topnak. Dicampur dengan bubur. BBO. Bahan organ. Diberikan pada babi yang sedang. Dalam perode grower. Seperti ini. Ya walaupun pakan yang kami sediakan sudah cukup bergisi. Tetap melompas. Kalau tidak dicampuri dengan yang ini. Ini sobat peternak. Nah ini. Ini mineral. Mineral Miko. Mineral Miko 2 tepatnya. Harganya murahnya. 5.500 rupiah per kilo. Tapi ya kita harus membeli. Dalam jumlah cukup banyak. Lalu. Satu lagi. Kami harus gunakan yang ini. Jamu ternak. Nah ini. Jamu ternak. Jamu khusus untuk ternak. Probiotik. Ini. Ya. Dicampur. Dengan pakan. Itu juga belum-belum-belum cukup. Perawatan untuk babi sedang grower ini. Ini setiap minggu babi ini disuntik dengan vitamin B kompleks. Dua minggu sekali disuntik dengan multivitamin adeplex. Sesekali juga babi ini. Kami berikan serbuk. Serbuk putih. Supaya hilangkan semua cacing-cacing yang ada dalam tubuhnya. Fermisin SBK. Nama obat cacing itu. Silahkan cari di toko saja. Kemudian ya. Kalau terlihat nanti di tubuhnya ada parasit. Ada kudis ya. Babi ini tentu segera diberikan obat. Pembasmi kudis. Lalu. Yang tidak kalah penting ya. Kondisi kandang seperti ini. Ini babi. Babi grower. Berada dalam kandang. Ukuran kandang ini. Dua meter. Kali. Ya. Dua meter. Cukup nyaman kandang ini. Lantainya walaupun bukan semen. Bukan. Dek bersih. Bukan tanah. Ya tapi cukup nyaman. Terlihat memang di bagian sana. Ada sedikit. Lembab. Ini masih lembab normal. Sosok untuk. Ini. Kenyamanan bagi ternak babi yang menghuninya. Lalu. Kandang ini juga atapnya cukup tinggi. Ini seperti ini. Sehingga udara leluh asa. Kemudian tidak panas. Tidak pengat. Tidak dingin. Ya itu. Sobat peternak ya. Buriman. Pengalaman kami. Untuk merawat. Babi yang sedang. Masuk. Brode grover. Dengar. Episodeback.